Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil atau Disduk Capil, Kota Jambi mencatat, selama tahun 2020 lalu, puluhan ribu penduduk pindah domisili. Sebanyak 14.486 penduduk pindah keluar Kota Jambi, dan 24.931 penduduk pindah datang ke Kota Jambi. Kadis Duk Capil, Kota Jambi, Nirwan mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk pindah atau datang, yang paling dominan karena persoalan kerja dan pendidikan. Ditambahkan Nirwan untuk tahun 2021 sampai dengan 10 Agustus kemarin, tercatat 9.088 penduduk pindah keluar dari Kota Jambi, sementara 16.579 penduduk pindah datang ke Kota Jambi. Nirwan mengatakan pihaknya saat ini juga terus meningkatkan pelayanan. Ia menghimbau agar seluruh jajarannya untuk bekerja keras memberikan pelayanan yang maksimal, sebab setiap pelayanan yang dilakukan berkontribusi pada pemutahiran data kependudukan secara agregat. Dia juga menjelaskan bahwa ketersediaan belangko sebanyak 1.500 untuk EKTP. Pihaknya tiga hari sekali selalu meminta belangko KTP ke pemerintah provinsi. Hal itu agar tidak terjadi kekosongan belangko sehingga mengganggu pelayanan. Pintah itu kan padamunnya karena ada kerja, yang sekolah, padamunnya kita katakan di Jambi ini kan pusatnya pendidikan dan publik di Jambi. Tapi kebanyakan kalau yang dari luar itu padamunnya yang kerja. Kerja banyak. Sama yang orang-orang asing juga nih. Orang asing atau juga lain. Saya tidak tahu juga nih secara apoi, tapi kalau yang mungkin karena masalah pandemi yang pindah, yang di kami belum baru-baru tercapai. Karena alasannya dengan kerja. Suci Mahayanti, Jambi TV